Intro Oke selamat berjumpa lagi dengan faktor pakar tutorial Pada kesempatan kali ini Seperti biasa faktor akan berbagi tentang PowerPoint Yaitu kita akan membuat slide content Yang cukup menarik, cukup cantik dan cukup menawan seperti ini Ini adalah contoh pertama yang akan kita buat seperti ini Kemudian ini adalah contoh yang kedua Animasinya sedikit diperlambat Ini adalah contoh yang ketiga Dengan warna-warni yang lebih secuk Kemudian ini adalah contoh yang keempat Oke bagaimana cara membuat slide content Seperti itu kita mulai dari awal Silahkan buka PowerPoint Anda Dalam hal ini faktor membuka dan lanjut dokumen Nah disini muncul slide baru Hilangkan area title and subtitle ini Cara yang termudah adalah tinggal klik menu layout Pilih pada blank Maka slide kita sekarang menjadi kosong Silahkan aktifkan garis guide-nya Karena sangat membantu dalam menempatkan objek Caranya Klik tab view Beri tanda checklist pada menu guide Yang pertama harus Anda buat adalah Sebuah bujur sangkar Caranya klik Tab insert Pilih pada menu shapes Pilih pada rectangle Atau kotak persegi Klik Kemudian buat sebuah bujur sangkar Untuk mendapatkan sebuah bujur sangkar Yang pas Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Kemudian buat sebuah bujur sangkar seperti ini Silahkan tentukan ukuran bujur sangkar ini Untuk menentukan ukurannya Silahkan diubah angkanya di bagian group size Yang ada di pojok atas kanan ini Nah disini tingginya 4,25 cm Kita ubah menjadi 3 cm Anda bisa mengetiknya langsung Angka 3 seperti itu Kemudian juga karena ini bujur sangkar Lebarnya juga berarti 3 cm Ini hasilnya Sebuah bujur sangkar dengan ukuran 3 x 3 cm Hilangkan garis pinggir dari bujur sangkar ini Caranya tinggal klik pada menu shape outline Pilih pada no outline Seperti itu Kemudian kita copy Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Kemudian bujur sangkar ini di drag Tempatkan kira-kira seperti ini Yang hasil copyannya Kita ubah warnanya misalnya menjadi guning Kemudian sekarang yang warna biru ini Kita ubah bentuknya Caranya Klik dulu bujur sangkarnya Kemudian klik Tab format Klik menu edit shape Pilih pada edit point Maka di dalam bujur sangkar ini Muncul titik-titik hitam Kita perbesar tampilan powerpointnya Supaya lebih mudah Sudut kanan bawah Titik hitamnya kita tarik Ke sudut bujur sangkar kuning Sebelah kiri bawah Seperti itu Perhatikan setelah kita tarik Disini muncul titik putih Titik putih ini kita dorong Kurang lebih ke Kedekat titik putih Yang satunya lagi Seperti itu Kemudian titik hitam Yang sisi kiri bawah Pada warna biru Yang ini Kita klik lagi Maka disini muncul titik putihnya lagi Untuk mengendalikan bentuknya Kita naikkan ke atas Kita dorong ke atas Kurang lebih seperti itu Hasilnya Kemudian sekarang Yang berikutnya Kita tarik Titik hitam yang ada Di atas sebelah kanan Bujur sangkar warna biru Yang ini Kita tarik ke bawah Kita paskan dengan sudut Bujur sangkar warna kuning Nah disini Kemudian sama Kita buat opal Atau buat melengkung Di bagian atasnya ini Kita tarik Titik putihnya ini Kurang lebih seperti itu Kemudian sama Yang bagian Sudut atas kiri Juga kita klik Maka disini muncul lagi Titik putihnya Kita tarik ke atas Oke Kurang lebih hasilnya seperti itu Kita perkecil lagi Untuk mengecek Hasil Perubahan bentuk Sudah sesuai atau belum Kita copy Tekan dan tahan Tombol kontrol pada keyboard Kemudian kita dorong ke atas Nah seperti itu Kalau disini sudah Membentuk sudut yang Rata Seperti ini Simetris Berarti sudah betul Kita hapus lagi Yang ini Yang hasil copyannya Dan yang warna kuning Juga kita hapus Oke Kita sekarang punya bentuk Yang seperti ini Sekarang kita pindahkan Ke Tengah-tengah Antara kiri dan kanan Seperti ini Selanjutnya kita buat lagi Sebuah bentuk Arrow pentagon Caranya Klik Tab insert Pilih pada menu Set Kemudian pilih Bentuk arrow pentagon Yang ini Buat sebuah bentuk Arrow pentagon Panjangnya Berapapun Tidak jadi masalah Yang penting Tingginya Tingginya Harus sama Dengan Bujur sangkar tadi Yaitu 3 cm Kita ubah Tingginya Di bagian Group size Di sini Silahkan ubah Menjadi 3 cm Nah Seperti itu Kemudian Kita balikan Arahnya Agar yang Runcingnya Berada Di sebelah kiri Caranya Tinggal Klik Menu rotate Pilih pada Flip horizontal Yang ini Kita geser Ke kiri Hilangkan Garis pinggirnya Dari bentuk Arrow pentagon Ini Tinggal klik Menu save Outline Pilih No outline Kemudian Kita sambungkan Arrow pentagon Ini Dengan bentuk Hasil modifikasi Tadi Sini Paskan Sambungannya Kita Groupkan Caranya Tinggal di Block saja Seperti ini Kemudian Klik Pada Tformat Klik Pada menu Group Pilih Group Setelah Digroupkan Kita ganti Warnanya Misalnya Dengan Warna Kuning Caranya Tinggal Klik Pada menu Save Fill Dan Misalnya Pilih Warna Kuning Yang ini Oke Kita Copy Sebanyak 5 Buah Cara Yang Termudah Untuk Meng-copy Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Di Drag Kemudian Yang Tiga Ini Sekaligus Kita Copy Lagi Yang Di Sisi Sebelah Kanan Hasil Kopian Kita Balikan Posisinya Agar Yang Runcing Menghadap Ke Kanan Caranya Sama Seleksi Dulu Seluruh Objeknya Kemudian Klik Tformat Klik Pada Benu Rotate Pilih Pada Flip Horizontal Yang Ini Geser Sedikit Ke Bawah Kemudian Kita Rapatkan Nah Seperti Itu Supaya Lebih Indah Warnanya Kita Ganti Dengan Warna Yang Berbeda Yang Kedua Dari Kiri Kita Ganti Dengan Warna Orang Misalnya Kemudian Yang Paling Atas Di Kiri Dengan Warna Merah Misalnya Seperti Itu Bebas Tentu Saja Memilih Warna Sesuai Selera Anda Masing Masing Ini Kita Ganti Dengan Warna Merah Tua Setelah Diberi Warna Kita Atur Panjang Pendeknya Bentuk Ini Misalnya Yang Paling Bawah Ini Kita Tambah Sedikit Supaya Tidak Mengubah Lengkungnya Untuk Menambah Panjang Setelah Diklik Sekali Karena Ini Sudah Digrupkan Tadi Klik 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 Bagian Sambungan Arrow Pentagon Kemudian Tarik Sisi Sebelah Kiri Ke Arah Kiri Seperti Ini Kemudian Yang Warna Merah Kita Perpendek Sedikit Klik Kemudian Klik Lagi Bagian Sambungan Arrow Pentagon Kita Dorong Kanan Untuk Memperpendek Seperti Itu Misalnya Yang Ini Juga Sama Langkah Selanjutnya Kita Atur Warna Di Bagian Lengkung Ini Klik Yang Paling Atas Dulu Yang Warna Merah Kemudian Klik Lagi Di Bagian Lengkung Nah Disini Kemudian Kita Beri Warna Gradiasi Jika Di Sebelah Kanan Belum Tampil Jendera Format Background Atau Format Shape Silahkan Klik Kanan Pada Area Slide Yang Kosong Pilih Pada Menu Format Background Maka Di Sebelah Kanan Muncul Jendela Format Background Seperti Ini Kita Klik Lagi Yang Mau Diberi Warna Gradiasi Yaitu Bagian Lengkung Yang Ini Ingat Harus Diseleksinya Dua Kali Klik Pada Bagian Gradient Fill Yang Ini Kemudian Silahkan Tentukan Warnanya Disini Yaitu Dengan Menggunakan Warna Merah Kita Gunakan Pada Gradient Stop Ini Tiga Stop Saja Jadi Kita Buang Satu Stop Yang Ini Misalnya Klik Tanda Silangnya Berarti Disini Tersisa Tiga Stop Kita Geser Stop Yang Paling Kiri Ke Arah Kanan Kemudian Sementara Semuanya Kita Ganti Dengan Warna Merah Stop Stop Ini Kita Mulai Dari Stop Yang Paling Kiri Klik Pada Bagian Color Pilih Merah Yang Ini Juga Sama Merah Yang Ini Kemudian Di bagian Angel Kita Ubah Jangan 90 Derajat Tetapi 0 Derajat Karena Yang Kita Buat Adalah Gradiasi Vertikal Kemudian Di bagian Tipe Kita Pilih Linear Sudah Betul Nah Sekarang Tinggal Mengatur Bagian Gradient Stop Yang Di Tengah Ini Klik Kemudian Klik Pada Color Klik Pada More Color Di sini Muncul Jendela Color Klik Pada Custom Kita Dorong Ke Atas Anak Panah Yang Ada Di Samping Kanan Ini Untuk Mendapatkan Warna Merah Yang Lebih Mudah Sini Misalnya Maka Nampak Efek Melengkung Jadi Jelas Seperti Ini Oke Yang Kedua Sama Klik Dulu Kemudian Klik Lagi Di Bagian Objek Yang Lengkung Klik Pada Gradient Fill Kita Ganti Warnanya Dengan Warna Orang Semuanya Dulu Ganti Dengan Orang Kemudian Yang Tengahnya Ini Sama Klik Yang Tengahnya Klik Pada Color Pilih More Color Pada Jendela Color Pilih Custom Kemudian Dorong Anak Panah Di Samping Kanan Ini Ke Atas Untuk Mendapatkan Warna Orang Yang Lebih Mudah Klik OK Sekarang Untuk Warna Kuning Yang Bawah Seperti Ini Setelah Diklik Klik Lagi Di Bagian Bentuk Lengkung Klik Pada Gradient Fill Kemudian Kita Ganti Dengan Warna Kuning Dulu Semuanya Pada Gradient Stop Setelah Jadi Kuning Semua Klik Yang Tengah Klik Pada Color Pilih More Color Maka Disini Muncul Jendela Color Klik Pada Bagian Custom Dorong Anak Panah Yang Disamping Kanan Ini Ke Atas Untuk Mendapatkan Warna Kuning Yang Lebih Mudah Oke Seperti Itu Lakukan Hal Yang Sama Pada Bentuk Bentuk Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Oke Sekarang Bentuk Lengkungnya Sudah Diberi Efek Warna Seperti Ini Langkah Selanjutnya Kita Buat Sebuah Lingkaran Untuk Ditempatkan Di Ujung Bentuk Ini Caranya Tinggal Klik Tab Insert Pilih Pada Menu Shape Pilih Oval Atau Lingkaran Buat Sebuah Lingkaran Untuk Mendapatkan Bentuk Lingkaran Yang Benar Benar Bulat Sempurna Tekan Dan Tahan Tombol Shift Pada Keyboard Kemudian Di Drag Seperti Ini Tempatkan Pada Posisi Tengah Tengah Antara Atas Bawah Hilangkan Garis Pinggirnya Klik Pada Save Outline Pilih No Outline Kemudian Ganti Warnanya Dengan Warna Putih Klik Pada Save Feel Pilih Warna Putih Copy Bentuk Lingkaran Semua Ujung Bentuk Ini Tekan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Di Drag Supaya Lebih Indah Lebih Menarik Maka Di Dalam Lingkaran Ini Kita Beri Gambar Gambarnya Terserah Anda Dalam Contoh Ini Kita Menggunakan Gambar Icon Factor Silahkan Cari Gambar Icon Factor Bagi Pengguna PowerPoint 2019 Dan 365 Icon Factor Sudah Disediakan Di Dalam PowerPoint Itu Sendiri Yaitu Ada Di Tab Insert Di Group Illustration Di Sini Di Sana Ada Menu Icon Sedangkan Bagi Pengguna PowerPoint 2016 Bawah Seperti Yang Factor Gunakan Untuk Mendapatkan Icon Factor Kita Harus Mencarinya Di Internet Harus Download Bagi Anda Yang Membutuhkan Icon Factor Silahkan Download Dan Link Download Sudah Dicantumkan Dalam Deskripsi Video Ini Contoh Hasil Download Seperti Ini Nah Ini Adalah Icon Factor Yang Sudah Di Download Sudah Dalam Bentuk PowerPoint Silahkan Pilih Icon Icon Yang Sesuai Dengan Tema Presentasi Anda Atau Yang Sesuai Dengan Isi Presentasi Anda Kita Ambil Dari Bagian Analisis Misalnya Ini Sembarang Saja Nanti Anda Menyesuaikan Dengan Isi Presentasi Anda Klik Klik Kita Ambil 6 Misalnya Di Sini Klik Copy Kemudian Kita Kembali Lagi Ke PowerPoint Kita Piece Di Sini Atau Control V Nah Maka Icon Vector Masuk Kedalam Slider Kita Disini Ada Yang Warna Merah Kita Ubah Dulu Semuanya Dengan Warna Hitam Caranya Klik Tab Insert Pilih Pilih Graphic Fill Yang Ini Pilih Warna Hitam Karena Lingkarannya Kecil Sedangkan Icon Vector Lebih Besar Kita Perkecil Setelah Terseleksi Semuanya Seperti Ini Tekan Dan Tahan Tombol Shift Pada Cakebot Kemudian Titik sudutnya Ditarik Kedalam Kebagian Dalam Untuk Memperkecil Ukuran Seperti itu Sekarang kita Distribusikan Ke lingkaran Lingkaran putih Ini Seperti itu Kemudian Kita Beri Text Sesuai Dengan Isi Presentasi Anda Caranya Tinggal Klik Tab Insert Pilih Pada Menu Textbox Klik Di Area Slide Yang Kosong Misalnya Disini Silahkan Ketikan Klik Garis Area Text Kemudian Silahkan Ubah Bentuk Ukuran Dan Warna Font Kita Pilih Misalnya Font Jenis Century Gothic Yang Ini Kemudian Kita Tebalkan Kemudian Ukurannya Ini 18 Kita Perbesar Sedikit Menjadi 20 Misalnya Kemudian Untuk Text Di Bawahnya Kita Copy Saja Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Kita Ganti Text Kita Hilangkan Dulu Efek Tebal Dan Ukurannya Jangan 20 Kita 18 Gunakan Seperti itu Kita Pindahkan Text ini Ke bentuk Arrow Pentagon Tadi Disini Nah Seperti itu Kurang lebih Dalam Contoh Contoh Kita Gunakan Warna Putih Saja Misalnya Kita Copy Kesemua Bentuk Arrow Pentagon Ini Hanya Sekedar Contoh Untuk Posisi Yang Ada Di Arrow Pentagon Sebelah Kanan Kita Ubah Perataan Text Jadi Rata Kanan Kemudian Setelah Itu Kita Copy Lagi Yang Yang Ini Kita Ganti Warna Arrow Pentagon Supaya Textnya Tidak Terlalu Samar Langkah Selanjutnya Kita Groupkan Antara Text Lingkaran Icon Vector Dan Bentuk Arrow Pentagon Tadi Caranya Blok Saja Seperti Ini Semuanya Kemudian Klik Bentuk Arrow Pentagon Karena Tidak Terblok Semuanya Disini Setelah Terseleksi Semuanya Yang Paling Mudah Untuk Membuat Group Adalah Tinggal Tekan Tombol Control Dan Huruf G Pada Keyboard Seperti Itu Maka Sekarang Menjadi Group Blok Seperti Ini Kemudian Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Klik Bentuk Arrow Pentagon Kemudian Tekan Control G Lakukan Hal Yang Sama Untuk Bentuk Bentuk Arrow Pentagon Nah Sekarang Semua Sudah Digrupkan Langkah Selanjutnya Kita Beri Background Untuk Slide Kita Ini Kita Beri Background Dengan Warna Gradiasi Klik Pada Gradient Fill Kemudian Kita Gunakan Pada Gradient Stop Ini Dua Stop Saja Jadi Kita Buang Yang Paling Sisi Kiri Ini Kita Geser Yang Satunya Lagi Ke Pinggir Yang Ini Kita Ganti Dengan Warna Putih Kemudian Yang Bagian Sebelah Anan Kita Ganti Dengan Warna Abu Abu Kemudian Pada Bagian Tipenya Kita Pilih Kemudian Pada Bagian Direction Di Sini Kita Pilih Center Nah Seperti Ini Jadi Di Tengah Putih Di Pinggir Pinggir Warna Abu Abu Langkah Selanjutnya Kita Beri Text Judul Di Bawah Dan Sebuah Gambar Kita Pindahkan Kita Naikkan Semuanya Ini Ke Atas Caranya Tinggal Diblok Saja Semuanya Seperti Ini Dorong Ke Atas Kira Kira Disini Kemudian Buat Caranya Sama Klik Tab Insert Pilih Pada Textbox Klik Di Area Slide Yang Kosong Klik Area Text Ganti Ukuran Jenis Dan Warna Font Kita Pilih Misalnya Stury Gothic Kemudian Ukurannya Kita Perbesar Yang Ini Kita Tebalkan Kemudian Kita Ganti Warnanya Misalnya Dengan Warna Pink Kemudian Kita Membutuhkan Sebuah Gambar Untuk Ditepatkan Di bawah Ujung Arrow Pentagon Ini Kita Gunakan Gambar Factor Saja Nanti Terserah Anda Mau Menggunakan Gambar Apa Dan Tentunya Diselesaikan Dengan Isi Materi Dari Presentasi Anda Kita Ambil Gambar Laptop Misalnya Klik Copy Kembali Ke PowerPoint Kita Piece Disini Kita Perbesar Sedikit Oke Sampai Disini Slide Conten Kita Sudah Selesai Jika Kita Tidak Mau Memberikan Animasi Kita Lihat Hasil Sementaranya Nah Seperti Ini Slide Conten Kita Sebelum Kita Beri Animasi Supaya Nampak Lebih Indah Semua Bentuk Bentuk Ini Kita Beri Efek Bayangan Blok Sudah Semuanya Seperti Ini Klik Pada T Format Pilih Pada Shape Efek Kita Beri Efek Shadow Pilih Shadow Atau Bayangan Ke Arah Bawah Seperti Itu Kemudian Jika Ingin Mengubah Atau Memperbesar Efek Bayangannya Silahkan Klik Di Bagian Efek Pada Jendela Format Grafik Di Sini Kemudian Pilih Pada Shadow Pada Distance Silahkan Naikkan Misalnya Kita Gunakan 10 Kemudian Pada Blurnya Silahkan Dinaikkan Supaya Tidak Terlalu Nyata Nah Seperti Itu Kita Gunakan Blur 12 Untuk Gambar Icon Laptop Ini Kita Pindahkan Kelapisan Belakang Caranya Klik Icon Laptop Klik Temp Format Klik Pada Menu Send Backward Pilih Send To Back Maka Sekarang Icon Laptop Ini Berada Di Belakang Gambar Arrow Pentagon Seperti Ini Sekarang Kita Beri Animasi Kita Seleksi Semuanya Klik Yang Pertama Akan Muncul Yang Ini Dari Bawah Dulu Ini Yang Kedua Akan Muncul Ketiga Kempat Kelima Kenam Klik Pada tab Animation Pilih Animasi Wipe Yang Ini Arahnya Jangan Dari Bawah Ke Atas Kita Ubah Di bagian Effect Option Disini Arahnya Yang Disebelah Kiri Yang Ini Arahnya Tentu Kekiri Yang Disebelah Kanan Arahnya Tentu Kanan Jadi Disini Ada Dua Arah Tapi Untuk Sementara Kita Pilih Promlet Dulu Semuanya Jadi Ke Kanan Dulu Biar Nanti Belakangan Kita Ganti Kemudian Klik Pada Menu Animation Fan Maka Di Sisi Sebelah Kanan Muncul Jendela Animation Fan Silahkan Atur Lanjutannya Untuk Animasi Yang Baru Sejak Kita Berikan Tadi Dengan Cara Klik Anak Panah Hitam Ini Klik Pada Effect Option Nah Disini Langsung Ke After Preview Yang Ini Untuk Delay Biarkan 0 Sedangkan Untuk Duration Kecepatan Animasinya Silahkan Pilih Sesuai Dengan Keinginan Kita Pilih Yang Peripas Saja Setengah Detik Kemudian Klik OK Nah Seperti Itu Sekarang Kita Tinggal Ubah Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Yang Tiga Ini Arah Kita Ubah Jangan Dari Kiri Ke Kanan Tapi Kita Ubah Dari Kanan Ke Kiri Klik Di Bagian Effect Option Pilih From Right Dari Kanan Menuju Kiri Nah Seperti Itu Oke Kita Tes Hasilnya Nah Inilah Hasilnya Slider Conten Kita Yang Cukup Cantik Menarik Dan Cukup Indah Dan Menawan Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jika Ada Saran Kritik Atau Pertanyaan Jangan Suka Untuk Menuliskannya Di Dalam Komentar Kemudian Jika Teman-Teman Membutuhkan File Master Dari Latihan Membuat Slide Konten Yang Ini Silahkan Tuliskan Email Di Dalam Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Tentu Saja Icon Lonseng Digetarkan Sampai Jumpa Pada Tutorial Dalam Terima T Pie Tengah Tengah Delam Tengah Plak Tengah Terima kasih telah menonton!